Intro Halo Tridana Brata Sena Selamat datang di Vokasi Talkshow atau Vokatalk di episode ketiga Perkenalkan, saya Ashifa Uzara Hirunisa, mahasiswi Prodi Komunikasi Digital dan Media Angkatan 59 Selama beberapa menit ke depan, saya akan membersamai Sobat Tridana Brata Sena di dalam acara Vokatalk ini Dan kali ini kita akan bahas terkait dengan Sekolah Vokasi IPB University Pastinya narasuburnya keren banget Bersama dengan orang nomor satu di Sekolah Vokasi IPB University, Bapak Dr. Insinyur Aceh Hidayat MT Selamat sore Pak Selamat sore Mbak Cik Oke, gimana Pak kabarnya? Baik, Alhamdulillah Sebenarnya terima kasih banyak ya Pak karena telah menyepatkan waktunya untuk datang di Vokatalk Sama-sama Mbak Cik Di sela-sela kesibukan Bapak Sama-sama, ini kan penting juga dong, harus prioritas Iya, siap Oke Pak, selama beberapa menit ke depan ini, kita akan berbincang mengenai Sekolah Vokasi IPB University Saya akan menanyakan beberapa hal yang mungkin perlu Sobat Tridata Bratasena nih Teman-teman dari calon mahasiswa IPB University angkatan 60 Yang perlu mereka ketahui nih Pak, tentang sekolah kita Oke, mungkin langsung aja sebelumnya Sobat Tridata Bratasena Saya akan sedikit mengulik latar belakang dari Pak Aceng nih Pak Jadi pada tahun 2017 hingga 2018, Bapak Dekan ini dirobatkan sebagai ketua tim pengembangan IPB Sukabumi, betul Pak? 2015 akhir sampai 2018 awal Oke, wah lebih lama lagi ya Pak Ya, itu lebih lama lagi Saya diamanati untuk mengembangkan IPB Sukabumi Menjalankan MA Direktur dan Gubernur Jawa Barat Wah, keren banget lah Tapi setelah itu ternyata Bapak juga di tahun 2018 hingga 2023 Berjabat sebagai sekretaris institut ya Pak? Ya, betul Mbak Acik Oke, nah teman-teman jadi sedikit informasi bahwa Bapak ini Pak Aceng Baru saja dilantik menjadi Dekan Sekolah Vokasi pada bulan Mei lalu Sehingga mungkin kita dalam perjalanan kuliah kita akan ditemani oleh Bapak Insya Allah, membersamai teman-teman ada di semua ya Maha siswa, mahasiswa Vokasi Oke, nah mungkin langsung aja nih Pak Kita beranjak ke pertanyaan pertama Kita tahu bahwa IPB University ini banyak ginjang ya Pak Ada dari sekolah bisnis, sekolah vokasi, sarjana, S2 hingga S3 Nah, sebenarnya apa sih perbedaan dari pendidikan vokasi dengan pendidikan sarjana nih Pak? Baik, Mbak Acik ya ini saya ditulas dulu masalah pendidikan ya Pak ya Jadi kalau kita menunjukkan undang-undang pendidikan Bahwa pendidikan kita itu ada pendidikan yang basis itu akademik Oke Akademik itu adalah S1, S2, S3 Tujuannya adalah menghasilkan calon-calon ilmuwan Calon-calon saintis Calon-calon peraih Nobel Itu hebat kan? Itu adalah akademik S1, S2, S3 Selain menghasilkan tadi calon-calon saintis Juga menghasilkan memproduksi ilmu pengetahuan Jadi mereka itu didorong untuk melakukan ragam penelitian Baik itu penelitian yang dasar Apapun, semua melakukan observasi Penelitian untuk apa? Untuk mengungkap rahasia-rahasia yang belum terungkap Sehingga menjadi atau menambah hayalan ilmu pengetahuan Ini adalah tujuan pendidikan yang akan mempunyai sesungguhnya Nah, kemudian di luar itu juga ada pendidikan vokasi Pendidikan vokasi adalah pendidikan yang dirancang Atau yang didesain Untuk menghasilkan lulusannya siap untuk bekerja Jadi siap untuk bekerja Maka mereka perlu atau harus memiliki kompetensi Kompetensi sesuai dengan program studinya Di lulusan vokasi itu tidak boleh dipertanyakan oleh kompetensi sesuai dengan prodinya Kalau Anda mbak Asi ini lulusan komunikasi Maka pasti akan dipastikan akan memiliki kompetensi sesuai dengan prodik komunikasinya Ini satu contoh Yang kedua misalkan katakanlah dari prodik TNK Maka dia disiapkan atau mereka disiapkan untuk menjadi Memahami atau memahami teknik-teknik berternak Dan juga melakukan usahanya Jadi tidak boleh dipertanyakan lagi Jadi orang tidak boleh mempertanyakan kompetensi lulusan sekolah vokasi Kalau masih dipertanyakan Belum akan salah dengan pendidikannya Nah ini hard skill-nya Yang kedua Maka agar mereka siap untuk bekerja Maka saya lihat hard skill tadi Pendidikan vokasi pun menyiapkan mereka memiliki soft skill yang sangat baik Soft skill itu lebih kepada semangat untuk bekerja Kemudian kreatif Inovatif Disiplin Empati Punya resursial Kemudian kolaboratif Kerjasama Nah ini kan hal-hal yang sangat dibutuhkan dalam bekerja Jadi pendidikan vokasi itu Menyiapkan mereka dengan hard skill yang tidak boleh dipertanyakan Harus diakui oleh orang lain Bukan klaim kita Masalah jagoannya bukan Orang lain yang mengklaim Malah lulusan IPB Jurusan ini Asli kompetensi benang Yang kedua adalah Inilah sebetulnya yang membedakan antara pendidikan Vokasi dan pendidikan Mereka adalah Betul-betul disiapkan untuk bisa bekerja Berusaha Dan juga berkarya Dengan kreatif inovatif dan medik Pasti dia bisa untuk berkarya dan juga berusaha Berusaha berkontek menjadi pengusaha Berbeda usaha Oke berarti secara singkatnya Kalau di vokasi ini kita lebih siap untuk bekerja Betul Nah cuma begini Mbak Kalau untuk tadi akademik itu kan ada jendang S1, S2, S3 Nah sekarang dengan pendidikan yang saat ini Vokasional maka ini pun bisa dibuka kesempatannya Silahkan Mbak Aci nanti buka sesuatu kita Jadi yang namanya pendidikan vokasi itu bisa S2nya juga nanti S2 terapan Dokter-dokter terapan juga Tapi dokter dengan S2 itu beda dengan yang S1 Kalau dulu di Jerman ya saya sudah pernah berkenalan Dengan seorang profesor dari pendidikan Perubahan 3 vokasi bidang kelawatan Yaitu profesor ya kan di bidang maritime Sekali itu sebagai apa namanya itu kapten kapal Iya Inilah vokasi seperti itu ya kan Jadi kalau misalkan dosen vokasi itu Apa namanya mengajari bisnis Buna bisnis juga ya kan Ngajaran ternak punya ternak juga Ngajarin lukis Jadi pelukis juga Kayak pembangun Kayak pemguru gitu kan Nah itu Desen kita tuh yang jago ngelukis juga Ya seperti itu Jadi karyanya itu menjadi Apa namanya Realisasi dari kepakarannya Ya kan Dan juga bagian dari proses pengalaman Sharing pengalaman untuk bisa mendidik mahasiswa Wah Keren banget ya bagi teman-teman Sobat di Datang Prata CNN Sudah beruntung sekali gitu ya Pak Ada di jenjang vokasi ini Di D4 ya Pak Alhamdulillah Anda masih di D4 Sekarang ya Yang lain harus menunggu Nanti program RPL keluar ya Yang baru D3 itu Dan itu bisa ikut ke D4 nya Beruntung ya Pak Aski Dan teman-teman Ada yang baru masuk Angkatan 60 ya Anda sangat beruntung Sudah masuk ke D4 Begitukannya Sehingga Anda Bisa nanti Siapkan di S2 Bahkan S2 nya Mungkin keluar negeri Berarti kita langsung Bisa melanjutkan jenjang pelidikan ya Pak S2 dan S3 Mudah-mudahan nanti SPIP pun akan segera membuka S2 terapannya ya Sehingga adek-adek mahasiswa Lulusan D4 ya Punah kesempatan Melanjutkan ke S2 terapannya Oke Pak Pertanyaan selanjutnya nih Pak Tadi kan kita udah tahu Bahwa pendidikan di vokasi Itu sangat dipersiapkan Untuk langsung turun Ke dunia kerja Nah bagaimana dengan Keunggulan sistem pendidikan vokasi Dalam mempersiapkan lulusannya Untuk bisa bersaing Langsung di dunia kerja nih Pak Dibandingkan dengan sistem Yang ada di sarjana Begini Mbak Oke ini beda ya beda Jadi walaupun kita satu rumah Sama-sama UPB Sama-sama satu bendera Sama-sama satu simbol Beda kamar ya Sana kamar ekonomik Ini saya kamar Kamar vokasi Jadi Apa namanya Pertama Agar Lulusan Vokasi ini Bisa siap untuk bekerja Maka kurikulum itu Dirancang Lebih banyak Praktek Dibandingkan dengan Teori Ya kan Dalam kelas itu mungkin Anda hanya sekian jam Praktek itu yang lebih banyak Ya kan Betul Pak Bukan praktikum ya Dari kalian bukan praktikum Praktek Kalau lebih banyak Karena praktik itu adalah Mengalami Experien Ya kan Experien itu lah sebetulnya Akan membuat Anda itu Punya pengalaman Ya bisa melakukan sesuatu ya Ya kan Lalu experience Melakukan pun experience Itulah sebetulnya Yang membuat Anda bisa punya Skill lebih Dibandingkan dengan Apa namanya Pendidikan Atanui Kerbik itu di lab Ya kan Experiennya Anda di lab Bukan praktikum Tapi praktek Ya itu yang pertama Yang ketiga Pendidikan Fokasi Yang ideal itu adalah Harus memiliki Teaching factory Teaching factory Teaching factory itu bukan Bukan tempat Simulasi bisnis Bukan Atau bukan Simulasi usaha Bukan Tapi betul-betul Real Bisnis Melakukan sesuatu Usaha Yang menguntungkan Menghasilkan Dan juga menguntungkan Ada Bisnisnya Nah kemudian Mereka mahasiswa itu Terlibat Di dalam Teaching factory Untuk Ikut Terlibat Di dalam Merasakan Bagaimana melakukan Sebuah usaha Jadi Mengalami Langsung Mengalami langsung Mengalami langsung Nah makin demikian Apa namanya Dan teaching factory itu Ya harus Bisa diakses oleh Mahasiswa Kalau mahasiswa itu Walaupun misalkan Katakanlah SP Punya bisnis Tapi gak bisa Diakses oleh Mahasiswa sebagai tempat Belajar Ya bukan Teaching factory Itu real business Kalau teaching factory itu Bisnis Usaha Memproduksi Sesuatu Dimana mahasiswa Bisa ikut Terlibat Oke Nah ini yang senang Kami siapkan Jadi Insya Allah Ini Kedepannya Ya Paling tidak Nanti ada Sejumlah prodi Kita siapkan Untuk memiliki Teaching factory Satu guni Mbak Simpel aja Sebetulnya Katakanlah Ini kan Anak muda sekarang Itu lagi musim Lagi senang sekali Minum kopi Ya kan Ya kan Kopi itu Gak tau Maka penikmat kopi Hanya sebatas Kopi bergaya Gitu kan Jangan-jangan kan Kopi bergaya Anak senja Anak senja Sekarang kan lagi rame Anak senja Anak senja Sambil menikmatnya senja Sambil kopi Nah itu Jangan-jangan Saya juga masuk ke Dari komunitas itu Anak senja Nah saya tuh ingin begini Sekarang itu kita Di kampus kita Kalau minum kopi Walaupun kita punya kafe Kopi dari mana Coba Dari mana Gak tau Nah saya tuh ingin Nanti ya Di team factory kita itu Ada kopi Yang bin mentahnya Itu Biji mentahnya Itu Didatangkan Misalkan dari Cibulao Kita punya Mitra Petani Di sana Atau dari Bandung Misalkan dari Gunung Malabar Atau dari Gunung Tilu Atau dari mana lagi Begitukannya Mereka datangkan kopi Ke IPB Disini kita Olah Ya kan Dengan macam Macam pengolahan Mungkin dari cara Fermentasi Dengan cara Rosti Alami Dengan cara Ada jemur Dengan cara Pengolahan setengah Maten Atau apalah Gitu kan Aneka macam Cara pengolahan kopi Di blend juga Coba kombinasikan Oleh mahasiswa Sambil praktek Kata kopi Bila Gunung Tilu Kalau di Rumus ta Dengan Arabica Rumus ta Arabica Dicampur Apa rasanya Gitu kan Kemudian Kalau Gunung Tilu Dicampur dengan Malabar Seperti apa Gunung Tilu Malabar Dengan Cibulao Di blend Ini kan menjadi pengalaman Kita akan Mampu Meraci kopi Belum lagi Mencengkan Meracikan Dengan Dengan Krimnya Dengan Gula Gula aren Dengan gula putih Apa rasanya Kita bedanya Saya ingin Nanti ada Sampai Kepada Pengemasannya Packagingnya Simbol Simbol Kata kopi Sekolah Vokasi Kalau Kedapannya Kita punya Cafe Tapi Cafe Itu adalah Menyajikan Kopi Hasi Olahan Kita Walaupun Kita Ngan Ngan Sebagian Contoh Nanti Kita akan Bikin Akan Nanam Beberapa Atau Menanam Pohon Kopi Disitu Sebagai contoh Bahwa Kita Bisa Ada Bukti Bahwa Kita Menanam Kopi Juga Ini Yang Yang Pertama Ini Insya Kita Bicarakannya Dengan Aneka Macam Prodi MNI Mungkin Prodi Kepinan Perupangan Prodi Manajemen Gigi Kemudian MAB Komunikasi Untuk Desain Kemasaan Sebagainya Jadi Akan Banyak Prodi Yang Terlibat Di Dalam Ini Yang Pertama Jadi Inilah Apa Mahiswa Diharapan Biar terlibat Lampet Faktor Ini Sehingga Mereka Pernah Pengalaman Ikut Proses Produksi Dan Juga Proses Bisnis Yang Pertama Yang Kedua Ini Yang Sedang Menyiapkan Master Plainnya Kemudian Menyiapkan DED Detail Desain Kami Ingin Bawa Lab Lapang Ini Kan Lampet Lapang Tentu Ya Ada Semuanya Dari Komunikasi Tidak Punya Lapang Lampet Tapi TNK IKN Punya Lapang Ada Lapang Untuk Ternak Lapang Untuk Ekowisata Lapang Untuk TEB Lapang Untuk PR3 Lapang Untuk IKN Kami Menginginkan Lap Lapang Ini Kita Integrasikan Menjadi Kawasan Agro Eko Edu Turism Agro Eko Edu Edu Wisata Pendidikan Ekologi Pertanian Keren 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 Dengan Kawasan Tadi Itu Sehingga Kawasan Wisata Jadi Kawasan Edukasi Anda Boleh Ada Dalamnya Anda Tetap Melakukan Praktikum Anda Tetap Melakukan Praktik Kerjaan Di Sana Anda Melakukan Penelitian Untuk Aneka Macam Kegiatan Pun Dosen Demikian Tapi Juga Menghasilkan Atau Memproduksi Sesuatu Yang Berkelajutan Ini Kita Keren Menjadi Sebu Kawasan Bisnis Di Dalamnya Mungkin Nanti Panen Bisa Panen Melon Begitukannya Panen Apalagi Panen Sawi Panen Salada Hijau Aneka Macam Sayuran Kedepannya Kalau kita Menghasilkan Ada Telur Puy Yang Dihasilkan Dari TNK Ada Telur Ayam Daging Dan Sebagainya Nanti Kita Siapkan Ada Fresh Mart Jadi Apa Namanya Fresh Mart Nanti Maha Kita Bisa Ikut Terlibat Dalam Pengora Jadi Ini Sebuah Kawasan Agro Eco Edo Tourism Ya Mungkin Mudah-mudahan Nanti Kalau Ada Tamu Dari Tamunya Pak Rektor Dari IPB Nanti Tidak Tidak Hanya Datang Ke Cikarawang Ke Agro Apa Ternyata Agribus Agribus Pusat Agribus Agribus Yang ada di Cikarawang Tadi Itu ATP Ya ATP Ternyata Nanti Kampus Lokasi Ini kan Di kota Crime Location Ini Kalau Nggak Didesain Semanggu Semungkin Ya Kita Akan Tidak Bisa Memanfaatkan Apa Namanya Tangible Value Menjadi Tangible Intangible Value Menjadi Tangible Value Nah Inilah Apa Namanya Dan Kita Akan Jadikan Ini Sebagai Bagian Dating Factory Ini Sedang Dirancang Oleh Konsultan Tentang Mas Tentang Dan Diediknya Mudah-mudahan Kalau Detail Ini Sudah Kita Siap Maka Tahun Depan Dengan Anggaran Yang Kita Medisi Begitu Kita Belah Sudah Sudah Bisa Mulai Meralis Dari Mimpi Mimpi Itu Ini Adalah Contoh Dari Green Campus Jadi Untuk Ada DMAISO Yang Baru Dekan Kesini Welcome To Green Campus Sokravokasi IPB Berarti Dari Kita Oleh Kita Untuk Kita Makan Untuk Indonesia Ya Pak Iya Jadi Nanti Satu Ingin Nanti Tidak Kalau Anda Makan Itu Di Kantin Kita Makin Kantin Juga Kedepannya Kantin Itu Adalah Sebagian Dari Makanan Yang Disajikan Di Kantin Itu Adalah Yang Kita Produksi Kalau Kita Bisa Punya Ternak Telur Ikan Ayang Kenapa Harus Beli Dari Luar Kebanggaan Kebanggaan Suplai Dari Kampus Kita We Eat What We Grow Kita Makan Alang Kita Tumbuhkan Begitu Mbak Adalah Kebanggaan Real Ini Pokasi Bukan Main Teori Semoga Semuanya Bisa Segera Terealisasikan Ya Pak Dan Kita Mahasiswa Juga Punya Real Experience Yang Benar Bisa Menemukan Kebanggaan Lagi IPB University Juga Kita Bisa Tentunya Semua Fasilitas Yang Tersedia Menunjang Kita Untuk Belajar Lebih Baik Betul Oke Next Question Pak Pertanyaan Ketiga Tadi Kita Sudah Dengar Banyak Inovasi Yang Dihadirkan Bagaimana Sekolah IPB University Ini Bisa Memastikan Program Program Sesuai Dengan Kebutuhan Industri Tadi Jadi Mungkin Entah Itu Dari Regulasinya Atau Kurikulum Supaya Benar-benar Program Ini Bisa Benar-benar Mempersiapkan Kita Untuk Bersaing Baik Mbak Aci Begini Mbak Aci Sebetulnya Apa Namanya Sekolah Vokasi Itu Perlu Hal dinamis Dinamis Dalam konteks Apa Dalam konteks Menakukan perubahan Agar selalu Berkesesuaian Dengan Dunia Kerja Yang Semakin Berubah Ini Yang Kunci Pertama Nama Kadar Itu Ini Regulasi Pertama Regulasi Dari Kementerian Dari Pemerintah Artinya Pemerintah Perlu Membuat Sebuah Regulasi Yang Memberikan Kebebasan Keluasaan Kepada Pengawal Pendidikan Vokasi Baik Itu Yang Bersifat Politehnik Apapun Itu Atau Misalkan Yang Seperti Untuk Apa Untuk Update Mengubah Atau Memperkaya Kurikulum Kurikulum Yang Dimilikinya Boleh saja Misalkan Kurikulum Kurikulumnya Misalkan Prolinya Tetap Misalkan Masih 17 Kita Belum Misalkan Katakanah Mengubah Menambah Proli Baru Misalkan Seperti Itu Tetapi Updating Updating Atau Pengayaan Updating Atau Enduring Pengayaan Terhadap Kurikulum Itu Perlu Dilakukan Setiap Tahun Kalau Misalkan Dunia Semakin Berubah Maka Pendidikan Vokasi Perlu Diberikan Fleksibilitas Untuk Melakukan Updating Pengayaan Tadi Maka Dengan Demikian Perubahan Kurikulum Yang Bersebat Minor Itu Tidak Harus Menunggu 5 Tahunan Setiap Tahun Bisa Untuk Berubah Untuk Berubah Untuk Mengakomodir Perubahan Dalam dunia Usaha Dan dunia Yang semakin Yang cepat Untuk Perubah Kalau lambat Kita melakukan Perubahan Perubahan Maka Nanti Kita akan Susah Untuk Mengikuti Menyiap Menyiapkan STM Yang Tunggu Tadi Itu Yang Pertama Maka Dari Itu Hubungan Kita Hubungan Sekolah Vokasi Hubungan Pendidikan Vokasi Dengan Dunia Industri Dengan Masyarakat Harus Dekat Tidak Boleh Berjarah Tidak Boleh Berjarah Harus Dekat Komunikasi Bahkan Kurikulum Itu Juga Didesain Atau Dirancang Atau Disiapkan Bersama Sama Antara Siapa Antara Komunikasi Vokasi Para Dosen Dan Juga Para Praktisi Di Dunia Usaha Maupun Dunia Industri Mereka Yang Harus Ikut Memperkaya Kurikulum Kita Selain Nanti Kita Punya Teva Yating Factory Mbak Asy Kita Pun Tidak Boleh Berjauhan Dengan Dunia Usaha Dan Industri Bukan Itu Berkini Sama Dengan Kabin Begitukannya Atau Dengan HIPMI Begitukannya Atau Asosiasi Asosiasi Harus Dikembangkan Untuk Kenapa Karena kita Tidak Kehilangan Atau Kehilangan Kesempatan Untuk Mengubah Kurikulum Kita Yang Kedua Yang Ketiga Mbak Asy Dosen Vokasi Itu Beda Dengan Dosen Akademik Saya Dosen Akademik Saya Adalah Dosen Di Jurusan Ekonomi ESL Ekonomi Dan Lingkungan Ternah Dua priori Sebagai Ketua Departemen Tapi Saya Bisa Berpikir Vokasional Mungkin Mbak Haci Kalau Ditelusuri Tulisannya Di Koran Yaitu Tidak ada Di Koran Kompas Di Media Indonesia Ada Juga Di Koran Sindu Itu Saya Banyak Menulis Tentang Menjadikan Vokasi Karena Waktu Saya Belum Berminti Menjadikan Vokasi Kenapa Kalian Perlu Ada Kejelasan Mana Pendidikan Vokasi Mana Pendidikan Akan Dengan Jadi Mungkin Setelah 2021 Saya Udah Sering Nulis Di Koran Beberapa Tulisan Tentang Pendidikan Vokasi Itu Ada Di Sana Itu Bahkan Kemarin Ada Tulisan Tentang Krenisasi Pendidikan Kedinasan Pertanian Itu Kalau Ngesel Bulan Apa 2001 Ya Mungkin Bulan Agustus Ya Apa Lupa Saya Itu Tanya Nah Itu Beberapa Tulisan Saya Tentang Pandangan Tentang Pendidikan Vokasi Umum Maupun Yang Masalah Ketanian Jadi Kemari Kaya Pertanian Yang Tadi Kita Harus Mereka Faktori Yang Kedua Kita Harus Tidak Boleh Berjauhan Dengan Dunia Usaha Dan Industri Yang Ketiga Dosen Dosen Harus Harus Shifting Paradigm Mengubah Paradigma Cara Mengajarnya Menjadi Profesional Maka Salah Satu Yang Kita Lakukan Melakukan Pelatihan Dosen SP Agar Mereka Memiliki Keterampilan Atau Apa Namanya Peningkatan Kapasitas Bagaimana Cara Mengajar Yang Vokasional Kemarin Kami Sudah Ketemu Dengan Tamu Dari Badung Dari Fulman Dan Kita Juga Memangun Networking Dengan Politeknik Dengan Fokasi Yang Lain Untuk Sama-sama Kita Mengembangkan Kemampuan Dosen Kita Dengan Tidak Berlangsung Merendahkan Kepala Mereka Sudah Doktor Masjur Juga Tapi Kita Akan Sentuh Bagaimana Vokasional Teaching Method Kapasitinya Itu Akan Kita Tingkatkan Mereka Harus Punah Sertifikasi Sertifikat Kompetensi Untuk Dalam Hal Pengajaran Vokasional Insya Allah Wah Keren Sangat Atau Semuanya Struktur Semua Diperhatikan Secara Komprehensif Komprehensif Jangan Lupa Lab Harus Dipenuhi Ini kan Lab itu Alat Masak Kalau Dalam Contek Membuat menu Curriculum Itu Resepnya Kemudian Lab Di ruangan Alat Masak Dosen Juru Masak Tendik Adalah Asistan Juru Masak Harus Barang Madu 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 Barang Jadi Insya Allah Apa namanya Kita Cari Anggaran Anggaran Dari Yang kita Miliki Baik itu Dari Beperib Cari Mahasiswa Maupun Dari UK Dan sebagainya Kita akan Manfaatkan Semaksimal Mungkin Untuk Melengkapi Fasilitas Yang diperlukan Dan kita Bisa Betul-betul Menghasilkan Selurusan Yang Sesuai Dan kebutuhan Dunia Kerja Gitu Baik Wah Keren Banget Mudah 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 Cukup Spicula Dengan Sistem Di balik Ini Semua Kita Mahasiswa Cuma Tahunya Ada Fasilitas Ada Qualitinya Kita Bisa Lihat Secara Segilas Di balik Itu Semua Ada Sistem Kompleks Yang Harus Kita Pikirkan Secara Komprehensif Untuk Untuk Memperkan Yang Terbaik Oke Nah Next Question Lagi Pak Terkait Dengan Wajah Baru SVITB University Baikan Baru Kepemimpinan Baru Pastinya Ada Sesuatu Yang Baru Juga Yang Akan Diberikan Kira Kira Wajah Baru SVITB Diversity Kedepannya Gimana Di Kepemimpinan Bapak Oke Wajah Baru Itu Pertama Wajah Harus Terlihat Wajah Terlihat Tadi Di antaranya Misalnya Katakanlah Apa Namanya Begini Mbak Wajah Baru Yang Paling Mudah Terlihat Memang Gedung Gedung Kalau Bikin Gedung Itu Gampang Tapi Mungkin Untuk Membangun Itu Kita Tengah Kebutuhan Alhamdulillah Ini Kita Sudah Punya Ruang Kuliah Memadai Gimnasium Tuting Factory Sudah Disiapkan Oleh Kemudian Seberusnya Jadi Inilah Wajah Baru Yang Kami Usung Pertama Wajah Baru Kampus SP Kampus Berkelanjutan Kampus Berkelanjutan Kampus Yang Ramah Lingkungan Kampus Yang Efficient Energy Kampus Yang Rendah Karbon Rendah Emisi Zero Waste Ini adalah Wajah Yang Kita Tawarkan Begitu Dan Mencoba Untuk Di Kampus Kampus Sekolah Ini yang Pertama Termasuk Tadi Kita Menjahkan Agro Agro Eko Edu Turism Itu bagian Dari Memunculkan Wajah Baru Kampus Kampus Didesain Dirancat Untuk Menjadi tempat Wisata Anda Bukan Hanya Bukannya Untuk Anda Mahasiswa Yang Mau Berhadapan Tempat-tempat Yang Baik Untuk Mengambil Gambar Tapi Orang Luar Pun Bisa Menikmati Bagaimana Nyamannya Atau Indahnya Kampus Sekolah Pekasi Ini wajah Bukan Kita Siapkan Ini dari Sisi Yang Terlihat Yang Mungkin Yang Tidak Terlihat Yang Bersifat Apa Namanya Tidak Terlihat Kita Akan Meningkatkan Kualitas Apa Namanya Value Nilai Atau Sobski Akan Kita Tingkatkan Jadi Jangan Kaget Kalau Kedepannya Mungkin Kedisiplinan Itu akan Ditingkatkan Keberadaban Itu akan Kita Tingkatkan Kenapa Mbak Hati Karena Hal ini Sangat Diperlukan Di dalam Dunia Kerja Jadi Kemarin Saya baru saja Satu forum Dengan Panel Seperti ini Dengan Dirut Petro Kimia Gersik Kemudian Juga Dengan CEO Dari PT Venanja Venanja Ini Sebenarnya Alumni Angkatan 21 Dokter Hewan Dia Melakukan Usaha Di bidang Peniapan Bukan peniapan Produksi Vitamin Hewan Untuk Baik untuk Fat Cuma untuk Hewan Konsumsi Mereka Katakan Kami Ini Tidak Hanya Membutuhkan Orang Pinter Jika Ada 30 Misalkan Ada Satu Sit Ada Satu Kesempatan Untuk Bekerja Ada 30 Yang Melamar Maka Dia Akan Punah Cara Bagaimana Bagaimana Bisa Memilih Orang Yang Sobskiller Lebih Baik Itu Yang Bicari Itu Adalah Sisa Untuk Dibentuk Membentuk Orang Yang Kompetensi Lahan Skill Itu Lebih Mudah Dibandingkan Membentuk Orang Yang Memiliki Sobskiller Nama Kanan Demikian Mbak Arti Nanti Penanaman Nilai Sobskiller Yang Ditingkatkan Dan Harapan Kami Ini Menjadi Wajah Baru Sepolah Fokasi IPB Sehingga Lulusan IPB Ini Tidak Mengecewakan Para Pengguna Teringkat Kerja Pokoknya Alumni Fokasi Kompetensi Secara Secara Seperti Dengan Prolinya Kompetensi Prolinya Yang Pertama Yang Dua Memiliki Sobskiller Siap Untuk Masuk Ke Dunia Kerja Tadi Pak Berbicara Terkait Dengan Value Yang Ditingkatkan Kira-kira Value Apa Yang Harus Dipunya Sebagai Modal Untuk Mahasiswa Fokasi Di Angkatan 60 Pendidikan Dasarnya Pendidikan Itu Sebetulnya Pendidikan Pendidikan Itu Pendidikan Fokasional Akademik Pendidikan Pesanan Apapun Itu Sebetulnya Mendidik Manusia Untuk Menjadi Manusia Yang Lebih Baik Sudah Baik Menjadi Lebih Baik Lagi Ini Kalau Merujuk Kepada Undang Pendidikan Itu Saya Lupa Pasal Berapa Ayat Satu Menjadi Manusia Yang Beriman Bertakwa Dan Berah Kalimah Ini Bagi Saya Tiga Kata Ini Ada Sobskill 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 Bagi Saya Orang Yang Beriman Sabbenah Dan Bertaqwa Pasti Akan Orang Baik Pasti Penuh Semangat Kerja Yang Baik Pasti Jujur Pasti Toleran Pasti Empati Pasti Punya Jiwa Sosia Asal Dia Memahami Keimanan Dan Ketakwannya Secara Benar Olang Berlaku Kalimah Pasti Orang Beradab Pasti Orang Satun Pasti Orang Yang Menahulakan Orang Lain Asal Benar Maka Dan Demikian Nilai Nilai Ini Ditanamkan Nilai Ditanamkan Jadi Nanti Kita Akan Ramuk Kita Akan Kemas Sehingga Alumni Sokol Vokasi Tadi Itu Yang Yang Pertama Yang Basisnya Adalah Menuduk Pada Undang Undang Yang Kedua Yang Diperlukan Dalam dunia Kerja Itu Seledang Tadi Maka Orang Baik Itu Perlu Kreatif Orang Baik Itu Orang Kreatif Orang Kreatif Orang Baik Ya kan Anda Wah Dia Kreatif Baik Dia Sudah Sopan Jujur Sudah Integritas Kreatif Yang berikutnya Inovatif Jadi Kreatif Itu kan Berpikir Suatu yang Baru Di luar Kelagiman Barang Yang sama Dipandang Kalau orang Kreatif Utubisasi Yang berbeda Anda Orang Kreatif Dengan Bukan Orang Kreatif Melihat Sampah 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 Limbah Orang Kreatif Bisa melihat Menjadi sumber Uang Dibuat Apa Tapi Orang Yang Kreatif Itu Melihat Sampah Dibuang Kemudian Orang Inovatif Orang Yang Meralisasikan Kreatif Perpikir Yang Lebih Real Implementasinya Nah Ini Harus Kita Kita Mengemas Nanti Metode Pembelajaran Begitukannya Agar mereka Punya Value Yang Tadi Itu Begitukannya Yang Tiga Yang Tadi Yang Kedua Adalah Mereka Bisa Kreatif Yang Ketiga Bisa Inovatif Yang Keempat Adalah Mereka Harus Memiliki Keberanian Untuk Mencoba Situ Yang Baru Risk Taker Ini Risk Taker Pengamil Resiko Ya Risk Taker Itu Bukan Orang Nekat Risk Taker Itu Memperhitungan Resikonya Ini Ada Peluang Resiko Seperti Apa Kita Ambil Tapi Selera Pengamil Resiko Ditingkatkan Sehingga Anak-anak Atau Alumni Sekolah Sekolah Vokasi Itu Harus Memiliki Keberanian Untuk Mengambil Resiko Tadi Yang Berikutnya Adalah Sekalian Nah Ini Apa Namanya Untuk Bisa Menjadi Tadi Agar Bisa Survive Yang 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 Masa Anda Harus Mengurangi Syarat Hidup Mengurangi Syarat Hidup Sekarang Banyak Orang Terlalu Banyak Syarat Hidup Maksudnya Apa Namanya Gak Enak Dikit Sudah Nggak Nyamat Jadi Anda Harus Mengurangi Syarat Hidup Anda Biasakan Hidup Mulai Level Yang Paling Bawah Biasa Dengan Petani Biasa Hidup Dengan Para Pedagang Biasa Hidup Dalam Kesusahan Biasa Hidup Di Desa Tapi Juga Anda Bisa Hidup Dengan Komunitas Jidang Lima Aliminir Siapa Selah Hidup Tadi Maka Dengan Demikian Dia Akan Memiliki Survival Liti Jangan Sampai Nanti Menjadi Anak Anak Mami Kampung Sedikit Bawa Bantal Dari Rumah Nggak Boleh Seperti Itu Anak Anak Klasik Nggak Boleh Manja Harus Kurangi Serah Harus Yang Berikut Kurangi Rasa Malunya Jangan Sampai Nanti Terlalu Banyak Rasa Malu Maka Anda Tidak Berkembang Dan Tadi Kreatif Inovatif Re-staker Satu Barusan Mengurangi Sarat Hidup Dan Mengurangi Rasa Maluk Adalah Moda Untuk Menjadi Laku Usaha Terlambat 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 Kalau Mungkin Dulu Sejak Lulus Tahu Bahwa Mungkin Saya Jadi Pengusaha Nggak Jadi Dose Harus Mentalnya Kuat Ya Pak Harus Kuat Jadi Serat Hidup Jangan Sampai Terlambat Serat Hidup Alhamdulillah Ya Kalau Misalkan Itu Selat Hidup Sedikit Karena Bisa Hidup Dalam Kondisi Yang Sesulit Apapun Nah Sekarang Saya Melihat Melihat Fenomena Anak-anak Muda Sekarang Itu Terlalu Banyak Selat Hidup Dikurangi Egaliter Spektrum Hidup Yang Sangat Tua Biasa Kan Bergaul Dengan Semua Kalahnya Kita Makan Di Restoran Bintang Lima Pun Oke Tapi Makan Di Warung Kaki Lima Pun Nggak Jadi Sampai Karena Kita Apa Namanya Spektrum Hidup Ini Harus Diperluas Agar Apa Agar Bisa Kita Survival Dan Ini Adalah Moda Untuk Menjadi Pelaku Sosio Tekno Entrepreneur Teknis Yang Dikuasai Tekno Anda Bukan Teknis Dari Komentar Rencana Melih Diprodi Sosio Dari Mana Dari Kemampuan Anda Untuk Melakukan Sosial Empati Rasa Ingen Menolong Rasa Ingen Berbagi Itu Sedikit Berikutnya Apa Namanya Entrepreneur Itu Tadik Sreatif Inovatif Kemudian Serat Hidup Yang Berkurang Yang Sedikit Rasa Yang Berkurang Yang Diturun Begitukannya Kemudian Tadi Yang Respecter Maka Ini Menjadi Mudah Usaha Bagi Alumni Sekolah Fokasi Dalam Mengarungi Kehidupan Yang Semakin Dinamis Dan Banyak Tentangan Jadi Tidak Harus Mencari Kerjaan Maka Anda Bisa Menjadi Kelaku Oke Wah Itu Modal Yang Sangat Besar Untuk Kita Menjalani Kehidupan Kedepannya Pak Kehidupan Kampus Tapi Kehidupan Pasca Kampus Wah Oke Nangga Kerasa Kita Sudah Lama Berbincang Terima Kasih Banyak Insight Pesannya Terus Cukup Membuka Paraligma Baru Membuka New Mindset Supaya Kita Bisa Jadi Generasi Yang Lebih Tangguh Lebih Siap Bersaing Lagi Di Era Ketatnya Persaingan Di Dunia Ini Gitu Pak Terima kasih Banyak Pak Semoga Semua Yang Sedang Bapak Jalani Bisa Diberikan Kelancaran Bisa Terus Memberikan Karya Terbaiknya Untuk IPB University Amin Terima kasih Nah Sobat Semoga Sement Terima 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 Hingga Terima Hingga Semoga Kita Bisa Berjumpa Di lain Kesempatan Dan Saya Ashiva Pamit Undur Diri MPKMB SV60 IPB University Satu Cerita Dalam Bingkai Budaya Nusantara Sampai Jumpa selamat menikmati